Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat azizah yang dirahmati Allah Kali ini akan dikisahkan Pernikahan Rasulullah SAW Dengan saudah binti zam'ah Masa sepeninggal Khotijah Adalah ujian terberat bagi Rasulullah Tahun wafatnya sang istri Dikenal sebagai Tahun Berkabung Saat itu jiwa beliau terguncang Hanya keimanan dalam dada beliau Dan misi Agung sebagai seorang Rasul Yang membuat beliau Masih mampu membangun ketegaran dalam dirinya Keguncangan itu wajar Karena Khotijah Bukan saja sebagai istri yang setia Mendampingi beliau dalam susah dan senang Namun juga penyokong utama dakwah dan risalah Kenabian beliau Di masa-masa tersulit dalam hidupnya Maka Sungguh merupakan hikmah yang besar Bila Allah Menganugerahkan kepada beliau istri lain Sebagai pendamping beliau Yang akan mampu meredam segala gedukaan itu Dan menjadi salah satu dari Ummahatul Muminin Yang penuh kemuliaan Akan bagus Kalau pendampingnya juga wanita Yang tahu bagaimana rasanya kesepian Ditinggal wafat Pasangan yang sangat dicintainya Bersamanya Rasulullah SAW Bisa berbagi rasa Siapakah Wanita yang layak mendapatkan tempat Seperti itu Tersebutlah Satu nama mulia Yang tak akan lepas Dari roda pedati kehidupan Rasulullah Mengisi kekosongan jiwa beliau Setelah wafatnya Khotijah binti Huwailib Rodhiallahu anha Ya Dia adalah Ummul Muminin Saudah binti Zam'ah Bin Kois Bin Abdishams Bin Abdiwad Bin Nasr Bin Malik Bin Hasel Bin Amir Bin Lu'ai Bin Golib Al-Quraysiyah Al-Amiryah Yang memiliki kunyah Ummul Aswad Ibunya adalah Asyamus Bin Tikois Bin Zaid Bin Amr Bin Lapid Bin Hadasi Bin Amir Bin Gonam Bin Adi Bin An-Najar Bersama suaminya Saudah dan suaminya pun Berangkat berhijrah Dalam barisan Kelapan orang sahabat Rasulullah Mereka meninggalkan negerinya Mengarungi dahsyatnya Gelombang lautan Secara menakjubkan Menempuh Penderitaan Demi penderitaan Untuk Menyelamatkan Agama mereka Hingga Tiba-tiba mereka Di bumi Habasyah Namun Tak berapa lama Muhajirin Para pehijrah Habasyah ini Kembali Ke negeri mereka Sekembalinya Mereka Dari Habasyah Ke Mekah Astakran Bin Amr Meninggal dunia Baru saja Berakhir ujian Yang ia rasakan Akibat Keterasingan Mereka Di bumi Yang jauh Dari tanah Kelahiran Saudah Binti Zam'ah Sudah harus pula Kehilangan Suami tercinta Ya Kini Dia hidup Menjanda Sementara itu Rasulullah Juga tengah Merasakan Kebedihan Dan kesedihan Akibat Hilangnya Wanita Yang dicintainya Yang beriman Kepada beliau Saat manusia Mengingkarinya Yang menopang Risalah Kenabianya Dengan hartanya Saat manusia Enggan Memberikan Apapun Kepadanya Dan dari Sang istri Lainya Beliau Juga Mendapatkan Buah Hati Beberapa Putra Dan putri Tercinta Kesedihannya Yang teramat Dalam Hingga Tak seorangpun Dari para Sahabat Beliau Yang berani Menyinggung Masalah Pernikahan Di hadapan Beliau Namun Seorang Sahabat Wanita Haulah Haulah Binti Hakim As-Sulamiya Berusaha Mengentuk Pintu Hati Rasulullah Dengan Menyodorkan Pertanyaannya Sebagai berikut Tidakkah Engkau Ingin Menikah Lagi Wahai Rasulullah Tanyanya Dengan Ada penuh Kesedihan Dan Kegalauan Rasulullah Justru Balik Bertanya Adakah Lagi Seseorang Setelah Khotijah Haulah Pun Menjawab Kalau Engkau Menghendaki Ada Seorang Gadis Atau Kalau Engkau Menghendaki Lain Ada Pula Yang Janda Rasulullah S.A.W. Bertanya Lagi Siapa Yang Gadis Putri Orang Yang Paling Engkau Cintai Aisyah Putri Abu Bakar Jawab Haulah Rasulullah Terdiam Sesaat Kemudian Bertanya Lagi Siapa Yang Janda Haulah Menjawab Saudah Binti Zam'ah Seorang Wanita Yang Beriman Kepadamu Dan Mengikuti Ajaranmu Tawaran Haulah Mengantarkan Saudah Binti Zam'ah Memasuki Gerbang Rumah Tangga Rasulullah Begitu Hebatkah Pengaruh Pernikahan Itu Pada Kepulihan Jiwa Dan Hati Rasulullah Ya Realitas Itulah Yang Menjadi Salah Satu Hikmah Terbesar Dari Pernikahan Beliau Dengan Saudah Hal Itu Bermula Dari Hati Beliau Yang Tersentuh Dengan Penderitaan Wanita Muhajiro Pengikut Hijrah Ini Beliau Ingin Membawa Saudah Kesisinya Dan Meringankan Kekerasan Hidup Yang Dihadapinya Lebih Lebih Di saat Itu Saudah Memasuki Usia Senja Tentu Lebih Layak Mendapatkan Perlindungan Semacam Itu Maka Pada Tahun Kesepuluh Setelah Beliau Diangkat Sebagai Nabi Rasulullah Pun Menikah Dengannya Di Di masa Di masa Itu Beliau Melaksanakan Akad Nikahnya Dengan Aisyah Binti Abibakar As-Siddiq Saudah Meminta Kepada Hatib Bin Amr Al-Amiri Salah Seorang Sahabat Dari Kaunya Yang Pernah Turut Dalam Perang Badar Dan Juga Ikut Berhijrah Ke Habasyah Untuk Menikahkannya Pernikahan Rasulullah Dengan Saudah Memberi Gambaran Kehidupan Mu'min Dengan Mu'minah Yang Allah Berikan Anugerah Keindahan Hidup Di Usia Yang Cukup Senja Rasulullah Berbahagia Dengan Saudah Dan Tentu Saja Demikian Pula Kebalikannya Saudah Di Sisi Rasulullah Terbukti Bahwa Beliau Mampu Bertahan Hidup Lama Bersama Saudah Menanti Aisyah Agar Siap Hidup Rumah Tangga Secara Sempurna Bersama Beliau Dan Juga Saudah Seorang Diri Saudah Mendampingi Rasulullah Selama Tiga Tahun Lebih Hingga Tiba Saat Aisyah Menyusul Hadir Dalam Rumah Tangga Rasulullah Di Madinah Yakni Tiga Tahun Setelah Akad Nikah Dilangsungkan Bersama Isterinya Itu Beliau Mengalami Masa-masa Sulit Termasuk Saat Akan Melakukan Hijrah Besar Ke Kota Al-Madinah Yang Kala Itu Masih Disebut Yasrib Ketika Rasulullah Hijrah Ke Madinah Saudah Binti Zam'ah Bersama Keluarga Rasulullah Yang Lain Masih Tinggal Di Mekah Setelah Usai Pembangunan Masjid Dan Tempat Tinggal Beliau Di Madinah Barulah Rasulullah Mengutus Zaid Bin Harisah Dan Abu Rafiq Untuk Menjemput Saudah Dan Putri-putri Beliau Berangkatlah Mereka Berdua Berbekal 500 Dirham Dan Dua Ekor Untah Dengan 500 Dirham Itu Mereka Membeli Tiga Ekor Untah Kemudian Mereka Berdua Masuk Ke Kota Mekah Untuk Membawa Saudah Binti Zam'ah Beserta Putri-putri Rasulullah Fatimah Dan Ummu Kulsum Pada Saat Itu Zaid Menjemput Isterinya Ummu Aiman Dan Putranya Usamah Bin Zaid Ke Bumi Hijrah Madinah Hari Terus Bergulir Usia Pun Bertambah Saudah Mulanya Berpandangan Bahwa Rasulullah Menikahinya Semata-mata Karena rasa Ibah beliau Dengan Keadanya Setelah Suaminya Tiada Pandangannya Itu Semakin Kuat Ketika Beliau Bermaksud Menceraikannya Dengan Cara Yang Sebaik-baiknya Agar Tidak Melukai Hatinya Padahal Sesungguhnya Nabi Justru Berpandangan Untuk Tidak Memaksa Saudah Tetap Sebagai Isterinya Beliau Tak Ingin Saudah Menikah Hanya Karena Menuruti Keinginan Beliau Sebagai Rasul Dan Karena Ia Ingin Mengobati Rasa Sakit Di Hatinya Akibat Wafatnya Sang Suami Rasulullah Menyampaikan Keinginannya Ini Kepadanya Maka Di Yang Sesak Saudah Binti Zam'ah Berbisik Lirih Demi Allah Aku Tidak Lagi Memiliki Keinginan Untuk Menikah Dengan Pria Lagi Namun Aku Sangat Berharap Kelak Di Hari Kiamat Allah Akan Membangkitkan Diriku Sebagai Istrimu Pernikahan Pernikahan Nabi Dengan Saudah Seperti Lazimnya Setiap Pernikahan Beliau Tentu Memuat Banyak Hikmah Salah Satunya Bahwa Pernikahan Dalam Islam Boleh Saja Diniatkan Untuk Menolong Sesama Dan Itu Termasuk Dalam Balutan Makna Ayat Dan Tolong Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan Dan Takwa Dan Jangan Tolong Menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Pelanggaran Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Artinya Bisa Saja Sebuah Pernikahan Dilakukan Selain Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis Secara Pribadi Namun Justru Dititik Beratkan Pada Upaya Menolong Orang Lain Seperti Janda Yang Kesepian Karena Ditinggal Suami Yang Dicintainya Bila Akhirnya Keduanya Ingin Melanggengkan Pernikahan Itu Karena Adanya Kecocokan Sungguh Akan Baik Sekali Namun Bila Akhirnya Keduanya Memutuskan Bercerai Dengan Cara Yang Baik Baik Itu Pun Bukanlah Masalah Namun Sebuah Perceraian Tentu Sebisa Mungkin Dihindari Mengingat Berbagai Konsekuensi Di balik Perceraian Itu Umumnya Sangat Banyak Dan Beragam Perceraian Yang Ditawarkan Oleh Rasulullah Kepada Saudah Juga Menunjukkan Bahwa Tidak Setiap Perceraian Merupakan Bom Waktu Dari Tumbukan Konflik Dan Pertikaian Yang Berkepanjangan Sebuah Perceraian Bisa Saja Terjadi Dengan Suasana Damai Dengan Pertimbangan Masak Dari Kedua Belah Pihak Itulah Kenapa Nabi Menawarkan Hal Itu Kepada Saudah Beliau Mendiskusikan Kemungkinan Perceraian Itu Langsung Dengan Istri Beliau Yang Bersangkutan Ternyata Saudah Memberikan Penawaran Menarik Dengan Ingin Tetap Menjadi Istri Beliau Meski Harus Mengorbankan Hak Bermalamnya Dengan Nabi Diberikan Kepada Aisyah Sungguh Ia adalah Wanita Mulia Yang Mengharapkan Kemuliaan Dia Utamakan Keriduan Suaminya Yang Mulia Dan Tentu Saja Keriduan Allah Meski Dia Harus Memberikan Pula Hari Gilirannya Kepada Aisyah Istri Yang Sangat Dicintai Oleh Rasulullah Kemudian Beliau Menerima Usul Tersebut Peristiwa Ini Menyesahkan Sesuatu Yang Teramat Berarti Allah Berfirman Ayat 128 Dari Surat An-Nisa Yang Artinya Maka Tidak Mengapa Atas Kedua Suami Istri Itu Mengadakan Perdamaian Dengan Sebenar Benarnya Dan Perdamaian Itu Lebih Baik Keputusan Itu Membawa Hikmah Lain Bahwa Pernikahan Tak Melulu Terkait Dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Karena Bila Hanya Itu Maka Akan Banyak Pria Yang Menceraikan Istrinya Karena Si Istri Tak Lagi Mampu Melayaninya Begitu 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 Setiap Istri Hendaknya Menyadari Akan Kebutuhan Suami Terhadap Hubungan Suami Istri Sehingga Apabila Ia Tidak Lagi Mampu Melayani Suaminya Ia Bisa Memberikan Haknya Itu Kepada Istri Suaminya Yang Lain Atau Bila Si Suami Baru Beristirikan Dirinya Saja Ia Bisa Memberi Kesempatan Kepada Suami Untuk Melakukan Poligami Sebagai Istri Mungkin Saja Anda Mengalami Hal Yang Sama Dengan Saudah Dinikahi Karena Belaskasi Orang Yang Mencari Keriduan Allah Maka Bila Anda Memiliki Kondisi Demikian Jadilah Seperti Saudah Ia Wanita Yang Dinikahi Nabi Karena Belaskasi Beliau Terhadapnya Sebagai Muslimah Yang Terlantar Tetapi Akhirnya Ia Justru Menjadi Salah Satu Dari Umah Atul Muminin Yang Dicintai Oleh Nabi Sepenuhnya Yang Mendukung Risalah Beliau Dan Setia Mendampingi Beliau Dalam Segala Kondisi Yang Ada Saudah Akhirnya Bertahan Sebagai Istri Nabi Sebagai Salah Satu Umah Atul Muminin Dan Tercapailah Apa Yang Menjadi Keinginannya Untuk Bangkit Di Hari Kiamat Nanti Sebagai Salah Satu Dari Pendamping Rasulullah Berbahagialah Saudah Semoga Allah Senantiasa Meridoinya Karena Memang Hanya Keridoan Allah Dan Rasulnya Yang Ia Cari Selama Di Dunia Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Altyazı Terima kasih.